...material, yang mungkin ini kompetensi dari pihak pengelola gedung. Di samping saya ada Ibu Kwarida yang bertanggung jawab terhadap pengelola gedung. Saya berikan kesempatan. Selamat malam. Oke, kita disini menunjuk dari Universitas Indonesia, dari Laboratorium Struktur dan Material, Departemen Teknis Kepil, dan Fakultas Teknis Kepil Indonesia. Kemudian kita menunjuk lagi dari PT Gistama Inti Semesta, sebagai Struktural dan Civil Engineering Consultant. Kemudian kita juga menunjuk dari PT Arkonin, selaku struktur konsultan juga. Dan kita menunjuk satu lagi PT Remata Gangsta Optimal, itu juga sebagai partner dari struktur konsultan yang diunjuk oleh guru bursa. untuk melakukan assessment atas kekuatan struktur gedung bursa setelah kejadian kemarin. Dari hasil assessment tersebut, bisa disampaikan bahwa poin pertama adalah struktur yang mengalami kegagalan adalah itu adalah dari struktur sekunder, dan bukan dari struktur utama dari gedung. Jadi itu adalah struktur sekunder, bukan struktur utama dari gedung. Yang kedua, kegagalan itu dimulai dari kapasitas sambungan penggantung lantai dan kandil yang terlampauin. Kemudian yang ketiga, antara gedung tower 1 dan juga tower 2, itu merupakan dua bangunan independen yang secara struktur itu tepisah satu sama lain. Dan, tapi secara akan disarankan untuk yang struktur sekunder ini, dengan sistem yang memang dilakukan oleh assessment itu sedang jadwal pun tidak bisa secara struktur tahun 2 dan tahun 1, tapi kita akan bukan assessment semuanya atas dua tahun tersebut. Kemudian struktur sekunder tepikal tersebut selama masih dalam penelitian disarankan untuk sementara tidak difungsikan. Jadi sejak kemarin, sejak kemarin siang, untuk selastar antara tower 1 dan tower 2, yang membuka tower 1 dan tower 2, kita tidak fungsikan. Jadi memang dari kemarin untuk selastar dan salin, kita tutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!